Kita akan ulas hari ini, akan seperti apa jalannya Sidang Tahunan MPR RI bersama dengan ada Mas Hoyerul Umam, pengamat politik Universitas Paramadina, kemudian ada Abang Ahmad Udoli Kurnia, Bang Tunggolkar, dan Bang Adesu Goh Parireh, politis senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini, mau dipakai ini mic-nya. Boleh, silahkan. Oke, mungkin saya mau mulai dari yang menarik dulu adalah konfirmasi kehadiran dari Ibu Megawati Sekarang Putri, Bang Andre. Artinya kan ini jadi, apa ya, sama-sama akan dilihat Pak Jokowi akan bertemu sama Ibu Mega lagi akhirnya setelah segian lama. Benar ya, terkonfirmasi hadir ya Bang Andre? Ya, Ibu Mega selalu biasanya pas tanggal 16 Agustus itu biasanya hadir gitu. Mudah-mudahan tidak ada hal yang luar biasa. Oke, oke. Nah, ini kan sama-sama kita nantikan adalah apa yang akan disampaikan oleh Presiden. Nantikan juga laporan kinerjanya selama setahun terakhir. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita melihat situasi di satu tahun terakhir ini, di kepemimpinan Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin, apa sekiranya yang mesti disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada publik? Ya, tentu pidato kali ini menjadi sangat spesial. Karena ini adalah pidato terakhir dari Presiden Jokowi Diodo mengakhiri dua periode servis atau pengabdiannya sebagai Presiden RI. Oleh karena itu, tentu saya berkeyakinan yang disampaikan oleh Presiden bukan semata-mata satu tahun, tetapi the whole years. Jadi, selama periode pemerintahan. Tentu akan ada cukup banyak materi yang akan disampaikan, tetapi pasca pelaksanaan pemilu 2024 yang lalu, salah satu pesan yang barangkali akan disampaikan adalah pesan rekonsiliasi. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana terkait dengan konteks keberlanjutan dari program-program pembangunan, supaya kemudian ada sisi yang betul-betul bisa di-take over, di-hand over oleh pemerintah yang akan datang. Ada pun kemudian yang lain, saya pikir pesan-pesan persatuan itu menjadi penting untuk dilakukan, disampaikan, dan barangkali ada hal-hal yang sifatnya teknis, tapi cukup strategis, misalnya terkait dengan isu IKN dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian perlu kita antisipasi, meskipun barangkali akan ada kejutan-kejutan yang disampaikan oleh Presiden, baik itu terkait dengan konteks dinamika politik dan juga demokrasi belakangan ini, yang juga menjadi concern dari sekian banyak para anggota DPR, kemudian para anggota DPD, dan ini adalah bagian dari evaluasi perjalanan pemerintahan 10 tahun saat ini. Oke, berarti evaluasi dari 2014 sampai 2024 ya? Ya, kalau misal bisa kita prediksi, besar kemungkinan ya, karena ini adalah momentum paling akhir dari pidato Presiden Joko Widodo. Dan, kalau misal kita mengikuti fatsun politik ya, beberapa waktu lalu sempat diskusi sama Bang Andreas, tentang permintaan maaf, tapi itu di forum pengajian ya, forum doa bersama. Permintaan maaf konteksnya adalah sebuah ekspresi fatsun politik, seorang pemimpin negara, tentu ada hal-hal yang positif yang bisa dihadirkan, tetapi ada juga hal-hal yang tentu tidak bisa memuaskan banyak pihak, maka kalau misal kemudian ekspresi minta maaf itu disampaikan sebagai bentuk kerendahan hati, maka itu akan menjadi ekspresi penutup dari servis atau kepemimpinan Pak Jokowi di periode saat ini.